Halo teman-teman, ketemu lagi di channel vlogri subscriber ya Kali ini saya sama, ini ownernya dari durian terbesar dibanjangin Habis ini manjat, kita lihat loh gimana caranya manjat durian Oke yuk Oke, ini dia cara memanjat buah durian Nih lihat atas, nah Namanya Mas Citra ya Kebetulan sahabat SMA Oke, lihat Ini durian apa Mas? Ini durian orange Nah ini durian ini termasuk langkah ini Itu Mas, di kakinya ada yang jatuh Mas Oke, nah oke Ini ada yang jatuhkan nih ya Dua Oke Mas, mengapa dijatuhkan? Oh sudah masak ya Oke, itu ada lagi di ujung itu ya Oke, ada lagi jatuh ya Memang dijatuhkan nih Wih Wih, aduh hancur deh Oke teman-teman ya Ini dia Ini jatuh di depan saya Persis nih Eh, hancur Beratnya lebih kurang 1 kilo Oke, saya taruh dulu ya Ini ada buahnya sekitar 100 Mas Lebih ya Awas, awas Jadi teman-teman ya Ada Filosofi atau peribahasa Di balik durian yang manis Disitu ada seorang perjuangan Dimana perjuangan ini Luar biasa Yaitu memanjat Ya Ini adalah salah satu penduduk asli sini ya Nih ya Dia lihat Melihatkan duriannya Mana duriannya Tuh Oke Oke, terima kasih guys ya Oke, ini sudah turun dari pohon durian Dimana barusan sudah Mengambil yang jatuh ya Kalau jatuh di atas Itu masih ada talinya Talinya seperti ini Mungkin saya perlihatkan ya Nih Jadi ini ada talinya Ada pengikatnya Jadi durian yang disini Itu rata-rata masak di pohon Dan walaupun jatuh dari tangkainya Ini kalau orang Di tempat kami Gemantung ya Jadi aman Nih Ya, lupayan ini banyak ya Oke Oke Ini salah satunya Hasil kali ini Oke Kita langsung Menuju Ke tempat Yang satunya Yuk Oke Ini kalau kalian Memanjat ini Sudah berapa lama Mas Citra? Oh begitu ya Jadi mulai kecil Dia sudah Pandai memanjat Tapi waktu Ketemu saya SMA dulu Sudah pernah Memanjat Oke Itu salah satunya Tuh ya Oke Oke Kali ini Sebelah mana Kanan atau kiri Mas? Dilayan jatuh ya Jadi kalau kita Manjat itu bukan Berdasarkan Arahnya Melainkan Dilihat mana Yang paling banyak Buahnya jatuh Nah disitulah Buahnya yang diambil Oke Saya mau menepi dulu Karena pas di atas saya Nih Oke Ini saya zoomkan Nih Lihat Tuh Ini teman-teman ya Tolong jangan ditiru Ini mempunyai kalian khusus Oke Oh begitu ya Nah ini yang panas sekarang Adalah jenis durian hijau ya Kelemahannya Kulitnya tipis Maka kalau jatuh ini Lebih cenderung Pecah Ini yang Antisipasi ya Jadi kalau jatuh Pecah Lebih baik Ya dimasukkan Di karung Yang dibawa ke atas itu Durian hijau ya Tapi kalau dari kiri rasa Berdasarkan review tadi Paling enak ini Paling enak mungkin Buat saya pribadi ya Relatif ya Tapi kalau ada Teman-teman yang suka Rasanya lebih pahit Pasti Bisa membedakan nanti Nanti kita review ya Di akhir ya Oke Oke Ini sekarang turun nih ya Ini dapat berapakah kali ini Oke Lumayan besar ini guys Oke Ini durian hijau tadi nih ya Oh dapet gunting juga Durian gunting Ya Ya oke guys Ini ya Dua Pecah Karena ini kulitnya Jenis kulit tepis Makanya ini Tidak cocok Disebut durian keluarga ini Tidak cocok sama sekali Misalnya kalau kita kirim keluarga kota Tidak bagus Karena mudah ertak kulitnya Ya Oh ya oke Guntingnya masukkan lagi ya Oke Ini kita panen Durian hijau Oke Oke Silahkan naikkan lagi Oke Yuk Oke Ini Durian hijau tadi ya Dimana Ini di pohon yang kedua Kalau pohon yang pertama disana Ini pohon yang kedua Lebih kurang sekarang ada 15 Ya Lebih kurang ada 15 Itu ya Siap semua Oke Ada lagi Sana Tadi Oke Nih ya Nih Nih ya Saya dapat nih ya Nih oke Oke Sekarang kita manjat Ke durian bajul Bajul itu Kalau di bahasa kita Itu buaya Mengapa bentuknya Seperti itu Dikata seperti itu Karena ciri khasnya Tersendiri Buahnya agak panjang Tapi kita lihat yuk Lebih jahnya seperti apa Nih Tuh Ya Kita manjat Oke Kita lihat nanti guys Yuk ya Kita revisi Sama-sama Atau kita bahasa gambarnya Review ulang ya Oh gantelan yang gede Oh Kalau dari sekirasa Gimana dibandingkan Dengan durian yang lain Oke Nanti tugasnya saya Untuk waktu mereview Ulang Durian ini Oke ya Ini sudah turun Tadi ada jatuh sini Belum diambil Nih Nih Tuh Lihat Iya Oke Yang tebut bajul itu Ininya Pedangannya besar Seperti Oh begitu ya Ini mantap sekali ya Kita lihat Bentuknya Bagus Kita lihat nanti Dalamnya Nih Itu dalamnya Bajang Bajang itu istilah durian pertama ya Tidak rekomendat banget ya Kalau yang jatuh Oke Oke mas ya Silahkan bawa Oke Yuk kita ke tempat Satunya Tidak Masak 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 Oke ini depan ini Adalah manggis ya Nih manggis nih Oke Dimana kalau di Banyuangi Disini ada Buah durian Pasti pasangnya ada Buah manggis Oke yuk Kita menuju ke Durian Bajul Selanjutnya Oke guys Ini Ini durian kasur ini Pohonnya Patah Kalau kita lihat nih Ini patah Ini buahnya Duh buahnya lumayan nih Oh ini buahnya nih Waduh jatuh Ini buahnya Durian sih kasur Tapi baunya Tidak ada sama sekali Ya Yuk kita jalan yuk Oke Oke Ini jenis durian apa ini Lokal Ini durian lokal Lokal kasur Mengapa dinamakan durian kasur Nah oh begitu ya Teksturnya tebal Dan orang sini Menyebutkan durian kasur Oke Ini karena Antara Apa ya Batang Pohon Atau rantingnya Berjauhan Jadi tidak bisa dipegang langsung Harus digalah Ya Itu atas Ada Atas di Pucat tuh Atas Wah banyak Oke Saya agak menjauh aja dulu ya Oke Ini Awas Awas Ini sudah turun ya Sekarang ya Ini Turun Itu sudah lepas kok Lepas 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 Mas 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 Alhamdulillah Ya Ini dia Lepas 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 Terima kasih.